Sosak Hendra Setiawan sudah sangat melegenda sebagai pemain yang berstatus aktif dan terus menorekan prestasi di kancah internasional. Meski usianya sudah menginjak 38 tahun, Hendra Setiawan masih mampu membuktikan diri sebagai pemain ganda putra yang layak disegani. Sebelumnya Hendra Setiawan berpasangan dengan Muhammad Asan bertengger di peringkat kedua dunia. Namun, kini pasangan berjulub Dedadis itu turun peringkat ke posisi 4. Sejauh ini Hendra sudah memiliki gelar-gelar bergensi yang cukup lengkap. Kiprahnya bersama Markis Kido juga pernah gemilang di eranya. Kemudian lanjut bersama Asan pun masih terus berprestasi. Saat masih berpasangan dengan Markis Kido, Hendra Setiawan mengantongi titel juara dunia 2007, medali emas Asian Games 2010, dan medali emas OMPD Beijing 2008. Sementara bersama Muhammad Asan, pemain asal pemalang itu sukses mengoleksi 3 gelar juara dunia dan medali emas Asian Games 2014. Masih banyak geretan prestasi Hendra yang sudah diraihnya. Tak heran, sasak Hendra sendiri banyak dikagumi pemain lain, termasuk dari rival-ravalnya. Salah satu pemain ganda putra India, Sirak Seti, tak segan memberikan pujian kepada Hendra. Bagi Seti, Hendra memiliki kemampuan sekaligus bakat istimewa sebagai pemain depan alias playmaker, yang membuatnya pantas dijadikan panutan bagi ganda putra lain. Sebagai pemain depan, Hendra Setiawan adalah pemain terbaik yang pantas untuk diteladani. Salah satu hal yang membuat Seti terkesima dengan Hendra, yakni dari cara Hendra selalu berhasil menciptakan peluang serangan untuk partnernya. Cara Hendra mengontrol kok di dekat net dan menciptakan peluang untuk partnernya yang ada di belakang sangat luar biasa. Dengan keahliannya yang begitu bagus itu, dia masih saja bisa tetap kalem dan bersikap biasa saja. Sirak Seti memang sempat berduet dengan Hendra Setiawan saat kompetisi Premier Badmintal League 2020 di India pada Februari 2020. Duet Hendra Setiawan-Sirak Seti pun menuai hasil yang cukup manis. Sejak babak grup stage hingga semi-vinal, Hendra Seti hanya tercatat satu kali kalah. Hendra Setiawan sempat melambungkan mimpinya untuk tampil di Olimpede Tokyo 2020 yang digelar tahun lalu. Sayangnya ia tidak mampu membawa sang partner untuk mengantongi gelar itu. Hendra pun pernah berujar bahwa targetnya pada Olimpede Tokyo 2020 adalah membawa pulang medali apapun warnanya. Tahun ini Hendra tidak begitu menargetkan apakah ia masih sanggup tembus Olimpede Paris 2024 nanti. Sebab ramai beredari segantung rakyat Hendra, entah akhir tahun ini ataupun tahun depan. Sebab ia pernah menuliskan caption bahwa tahun ini jadi turnamen Thomas Cup terakhirnya. Netizen berspekulasi bahwa tidak lama lagi Hendra Setiawan akan pensiun dari dunia bulu tangkis. Benarkah?